Memang pengalaman sejarah maupun pengalaman di beberapa negara pemilu yang damai, aman itu memberikan confidence kepada market bahwa pemerintahnya akan berlanjut, program-program akan dilanjutkan dan itu tentu adalah sinyal yang baik. Jadi apapun hasilnya, apalagi kandidatnya, tiga-tiganya adalah kandidat yang qualified, punya pengalaman, punya track record. Itu adalah model bagi market confidence ya. Baik itu portfolio, nanti mungkin kalau sudah ada program-program untuk menarik investasi, tentu itu akan meningkatkan kesejaan dengan program-program yang sangat profesional. Jadi, namun tahun 2024 ini memang agak unik ya karena kegaduhannya cukup besar dan itu berdampak kepada investor masih was-was ya outcome-nya seperti apa. Kalau hasilnya tentu kita bisa lihat di quick count, tapi bagaimana hasil tersebut apakah satu putaran atau dua putaran dan kalau satu putaran dampaknya seperti apa, kalau dua putaran dampaknya seperti apa, itu masih akan ditunggu oleh investor ya, oleh para, khususnya para pengendalipot di saham maupun aplikasi, apa pasar uang ya. Jadi memang kita belum bisa melihat sampai hari ini, hanya saja menurut saya sih so far ya, kalau saya lihat dari si market sudah teredukasi ya, Pak Rudi yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Saya kira fondasi ekonomi kita masih strong, masih resilient ya, dan sektor keuangan juga cukup adaptif, kemudian ekonomi kita masih tumbuh 5%, saya kira itu tetap menjadi modal bagi investor. Kalau ada kondisi yang kurang diterima oleh investor, mungkin akan terjadi koreksi tapi mudah-mudahan nggak terlalu lama gitu, nanti kemudian akan kembali ke kondisi yang ekulibrium lah gitu ya. Kita lihat begitu. Baik, terima kasih Pak Anggito. Artinya memang akan ada memberikan dampak begitu, tapi pasar masih sama-sama akan menantikan ya Pak Anggito. Akan seperti apa mungkin untuk dampaknya jangka panjang dan juga jangka pendek. Saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi, bagaimana Anda melihat pengaruh dari pemilu di tahun 2024 atau Pilpres ini ya utamanya terhadap pergerakan dari pasar saham kita untuk jangka panjang dan juga jangka pendek? Kalau untuk jangka pendek ini, faktor berita inflasi di Amerika yang diumumkan tadi malam, itu somehow di atas ekspektasi. Maksudnya lebih buruk dari ekspektasi. Orang memperkirakan inflasi total sama inflasi intinya bisa turun, yang terjadi malah level inflasinya stagnan. Nah, tidak lama kemudian setelah itu prediksi akan momentum penurunan suku bunga The Fed yang tadinya orang pikir Maret-April mundur lagi. Nah, pada hari yang sama juga harga saham US itu terkoreksi, kemudian karena dia punya momentum penurunan suku bunga mundur, dolar menguat. Nah, itu yang membuat rupiah melemah. Nah, kalau misalnya hari ini tidak ada pemilu, saya kira saham Indonesia juga akan mengalami penurunan, merespon berita tersebut. Tapi kalau misalkan, ya ini hanya misalkan, kita kan belum berhasil pilihan. Misalkan ini pemilu bisa satu putaran, pilpresnya bisa satu putaran, jadi ada good news dan ada bad news. Jadi satu, saya kira akan lebih dominan good newsnya, walaupun aspek inflasi dari Amerika itu menurunkan kadar daripada berita positif ini. Jadi, kalaupun ada rally, mungkin tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, kalau dua putaran ditambah bad news dari US, dalam jangka pendek ini mungkin akan ada koreksi. Tapi itu sebetulnya bagus. Kita bisa pakai kesempatan ini untuk menambah akumulasi, baik di saham maupun di obligasi. Nah, kalau dalam jangka panjang sih, saya kira memang saya setuju dengan yang dikatakan Pak Anggi. Pemerintahan yang sekarang sudah sangat baik. Perbaikannya sudah sifatnya struktural. Kita punya defisit APBN selama 10 tahun selalu terjaga, kecuali pada saat pandemi kemarin. Nah, hal ini menambah confidence investor asing. Ada tidak ada pemilu ini, investor asing terus melakukan net buy, terutama di pasar obligasi. Saya kira untuk ke depan pun akan terus berlanjut. Lalu Pak Rudy terkait dengan bagaimana posisi rupiah ya di peragangan. Bagaimana Anda melihat artinya pengaruh dari pemilu ini berpengaruh kepada rupiah utamanya mungkin di pekan ini? Pak Rudy, silakan. Kalau pemilu, saya kira tidak terlalu berdampak terhadap rupiah. Yang lebih berdampak itu kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Yang saat ini, menurut market, karena inflasinya lebih buruk dari ekspektasi, maka dolar sementara mungkin akan menguat. Jadi ini mungkin akan membuat rupiah antara tetap atau agak melemah seperti itu. Tapi bukan rupiah yang melemah, tapi dolarnya yang menguat. Baik, terima kasih. Pak Anggito, bagaimana Anda mengamati rupiah, Pak Anggito? Kalau tadi Anda disampaikan oleh Pak Rudy bahwa sebetulnya pemilu ini tidak akan terlalu memberikan dampak kepada pergerakan rupiah. Bahwa akan ada kemungkinan dolar menguat, mungkin juga rupiah melemah. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Anggito? Silakan. Ya, saya setuju dengan Pak Rudy ya. Jadi, pemilu ini tidak terlalu berdampak ya kepada rupiah ya. Karena pertama, market sudah teredukasi dengan berbagai macam kejolah politik yang terjadi di negara kita. Dan juga sebetulnya pengaruh dari eksternal lebih kuat ya, khususnya dari US dollars yang menguat. Dan saya juga melihat tadi pagi itu mengenai pengumuman inflasi di Amerika yang lebih pesimis dibandingkan atau lebih buruk dari ekspektasi market. Itu yang lebih berdampak ya kepada rupiah kita maupun stabilitas makroekonomi kita. Jadi, memang di dalam satu dua hari ini kita akan melihat koreksi ya dan adjustment dari market itu sendiri. Namun, level yang sekarang ada itu masih dalam range-nya Bank Indonesia. Jadi, saya kira tidak perlu khawatir reaksi terlalu negatif karena masih dalam kisaranya target Bank Indonesia. Baik, lalu ke Pak Rudy. Pak Rudy, bagaimana Anda sebetulnya melihat dana kelolaan ya yang dikelola oleh Pak Nen? Artinya, untuk saat ini seperti apa kondisinya? Kalau kita berbicara dana kelolaan reksadana memang itu sangat tergantung kepada kemampuan dari para manajer investasi untuk dua hal. Satu, memberikan hasil investasi yang menarik dan yang kedua, upaya pemasarannya. Nah, kalau misalkan imbah hasilnya baik pemasarannya juga berjalan dengan baik maka dana kelolaan akan meningkat dan sebaliknya. Cuma dari sisi industri ini memang sekarang juga ada banyak tantangan sih. Tantangannya pertama, kalau kita lihat kenaikan saham di IHSG itu kadang-kadang terkonsentrasi pada grup-grup tertentu yang mungkin kalau secara valuasi atau fundamental terkadang tidak masuk menjadi pemilihan para MI. Sehingga ketika IHSG naik tapi terkonsentrasi pada saham grup tertentu, kadang-kadang kinerja reksadana tidak sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi aspek pemasaran kami juga melihat ada beberapa tantangan lah. Yang pertama adalah kalau di 2-3 tahun lalu ada SEOJK PAIDI di mana di dalam SEOJK tersebut asuransi yang mungkin berkontribusi 30-40 persen dari dana kelolaan reksadana karena aturan tersebut mereka memindahkan dari reksadana ke KPD. Jadi dana kelolaan industri terkesan turun tapi sebetulnya bukan turun, cuma pindah saja dari reksadana ke KPD. Dan karena mereka tidak lagi banyak menambah di reksadana walaupun dana kelolaan total naik tapi tidak terlihat di reksadananya. Nah sama yang ketiga, saya juga melihat penawaran ori suku retail, saving bond retail, suku tabungan yang sangat masif dari pemerintah itu suka tidak suka juga menyerap dana masyarakat yang ada di deposito, termasuk juga di investasi. Jadi memang ada tantangan-tantangan dalam meninggalkan dana kelolaan ini. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri sebetulnya pasar keuangan kita saat ini seperti apa? Apakah artinya masih cukup menarik bagi investor terkait dengan berbagai sentimen? Dan kalau kita lihat ada sentimen ilvasi di Amerika Serikat yang tentunya juga ini akan memberikan dampak bagaimana akhirnya The Fed mengambil sikap ya terkait dengan ekspektasi pasar bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunganya atau juga sentimen mengenai pemilu? Kalau seandainya tidak ada pemilu hari ini sentimen penurunan suku, apa, inflasi yang lebih buruk dari ekspektasi itu menurut saya akan menjadi kesempatan bagi investor untuk masuk. Karena sejak indeks 7.200 tahun ini banyak investor itu menunggu timing turun. Kalau tidak turun-turun mau masuk juga mungkin pikir harganya masih agak tinggi kan. Nah, jadi menurut saya penurunan atau koreksi harga apabila terjadi yang disebabkan oleh inflasi ini itu menurut saya merupakan momentum yang baik bagi investor untuk menambah. Nah, kalau dari sisi investasi sih saya melihat pemilu ini memang menimbulkan WNC tapi lebih banyak untuk investor lokal. Kalau investor asing, dia lihatnya lebih struktural sih. Kalau misalnya dari yang bersaing cenderung bisa melanjutkan dan memperbaiki program-program menyempurnakanlah apa yang sudah ada saat ini seharusnya siapapun presidennya asing tetapkan terus masuk.